Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Sekitar pukul 6 pagi tadi, jasad ilham berusia 3 tahun, bocah yang hilang di perairan sadai, itu berhasil ditemukan, Nila, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan saat ini sudah diberikan kepada pihak keluarga di rumah duka, khususnya di desa Simpang 3, desa penutup. Begitu, Nila. Berapa lama pencarian yang dilakukan oleh pihak terkait, kemudian siapa saja yang turut serta dalam pencarian tersebut, Joni? Ya, Nila. Bisa saya sampaikan, kejadian ini terjadi pada selasa 17 Agustus, khususnya pukul 9 pagi saat itu. Irwana Tono bersama dengan istrinya dan juga kedua anaknya ingin melakukan perjalanan menuju sadai, pelabuhan sadai, dan berangkat dari pelabuhan penutup. Nah, saat di perjalanan itu terkendala dengan cuaca yang terbilang buruk, Nila, sehingga menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan kapal yang ditumpangi, kapal speed yang ditumpangi oleh Irwana Tono mengalami kecelakaan laut dan menyebabkan keempat orang ini tenggelam. Begitu, Nila. Namun, tiga dari penumpang ini, khususnya Irwana Tono, Sundari, istrinya, dan satu anaknya Alvin berusia 8 bulan itu bisa diselamatkan, Nila. Namun, Ilham yang berusia 3 tahun tidak bisa diselamatkan. Dan sejak dinyatakan hilang pada Rabu, pada selasa, maksud saya 17 Agustus, itu mulai dilakukan pencarian oleh tim sehargabungan. Begitu, Nila. Untuk kondisi dari ketiga korban yang berhasil selamat dari insiden ini, terkini kondisinya seperti apa, Joni? Iya, Nila bisa saya sampaikan, secara fisik, tiga korban yang kemarin mengalami kecelakaan laut itu dalam keadaan yang sehat. Namun, mungkin masih dalam keadaan terpukul karena satu anaknya meninggal dunia. Begitu, Nila. Bisa saya sampaikan juga, Nila, tim pencarian yang dilakukan selama dua hari kemarin itu dilakukan dari tim sehargabungan, baik dari Basarnas, Ditpol Air Polda Bangka Belitung, Satuan Pol Air Polda Bangka Selatan, BPBD, Tagana, Laskar Sekaban, dan juga masyarakat setempat. Begitu, Nila. Berarti seluruh elemen masyarakat juga berusaha untuk mencari korban dan sekarang akhirnya telah ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan dikasih Ops Basarnas, Bangka Belitung, dan Wahyudi. Berikut laporannya untuk Anda. Mungkin Pak Kasi Ops bisa jelaskan operasi hari kedua kita, Sebel. Baik, untuk pencarian hari kedua, pelaksanaan pencarian kecelakaan kapal, satu sepit, satu korban atas nama Ilham, tiga tahun. Hari ini Rabu sampai dengan pukul 17.07, kita hentikan sementara, kita lanjutkan dengan the briefing, dengan hasil pencarian masih nihil. Set area yang kita lakukan hari ini, seluas sepuluh notikal min dengan tiga sektor, dengan tiga sektor pencarian, itu kita bagi. Dengan aset, ada lima aset dari Basarnas, Rabu Buk Basarnas, dua unit, dari Direkturat Polair, Polda Babel, dari Polres, Sat Polair, Polres Bangka, satu unit dengan kapal, Bangka Selatan, satu unit, TNI AL, terus Raskar Sekaban, dari Dinas Sosial, ada Tagana, terus dari Dinas Perhubungan tadi satu, ada satu unit kapal yang mendukung untuk pencarian hari kedua. Sejauh ini sudah berapa tanda-tanda? Sejauh ini belum ada tanda-tanda dari korban. Untuk proses pencarian, ini di berapa titik, Pak? Untuk proses sudah saya jelaskan di bawah, ada tiga sektor dengan luas sepuluh notikal min. Tadi kita mulai operasi sekitar jam berapa dan selesai operasi jam berapa tadi? Oke, sesuai dengan SOP, kita pukul 07.00, sudah kita laksanakan briefing dan langsung melaksanakan pencarian dengan set area yang sudah ditentukan, dengan SARMAP yang kita punya, kita briefingkan, dilanjut sampai dengan 17.07, kita selesai, dilanjutkan di briefing, dan besok kita lanjutkan kembali. Upaya kita selanjutnya seperti apa, Pak? Gimana? Upaya selanjutnya tetap kita akan lakukan pencarian sampai dengan hari ketujuh. Informasi tadi, saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan perotol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!